Pemirsa hari ke-7 pasca lebaran, kondisi arus lalu lintas di jalur selatan pada minggu malam terpantau cukup dipadati oleh para pemudik. Untuk mengurai kemacetan, pihak Satlanta setempat memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Suasana arus lalu lintas di jalur selatan tepatnya yang akan menuju ke arah Tocilenyi pada malam hari ini terpantau ramai cenderung padat. Hal ini memang disebabkan karena imbas dari peningkatan volume kendaraan di hampir seluruh wilayah jalur selatan ini. Dan salah satunya ada di kawasan Sumedang. Dan untuk mengantisipasi adanya kemacetan atau antrian kendaraan yang panjang, maka kepolisian setempat memang memperlakukan sistem pengalian arus. Dimana bagi para pemudik yang berasal dari Sumedang yang akan melalui atau akan melewati jalur Tocilenyi maka dialihkan menuju ke arah Ranca Ekek. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya antrian kendaraan yang panjang yang akan menuju ke arah Tocilenyi. Sementara itu juga memang Polsek Cilenyi pada saat ini memperlakukan sistem buka tutup jalan yang memang diberlakukan secara situasional. Dimana nantinya para pemudik yang akan menuju ke arah Bandung maka nantinya akan dialihkan menuju ke arah non-tol yaitu menuju ke arah Cibiru. Selain itu juga memang bagi para pemudik yang akan menuju ke arah Bandung yang ingin tetap melalui jalur tol, maka nanti akan dialihkan menuju ke arah tol dalam kota yaitu tol buah batu. Sementara itu juga memang untuk tol Cilenyi ini saat ini masih difokuskan bagi para pemudik yang akan menuju ke arah Jakarta dan juga menuju ke arah Bogor. Untuk itu kami menghimbau kepada para pemudik yang memang melalui jalur tol Cilenyi ini untuk menyediakan uang pas agar nantinya tidak terjadi antrian kendaraan yang panjang karena memang puncak dari arus pembalik ataupun peningkatan volume kendaraan lebih denominasi pada malam hari. Selain itu juga kami menghimbau kepada para pemudik untuk selalu berhati-hati, tetap waspada dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Cilenyi, Jawa Barat, Siti Bardia dan Fakir Satrio, MNC Media melaporkan.